berjalan aja di Alhamdulillah gitu masih terus membaik makanya minta tolong terus doanya buat teman-teman buat yang kena lama kabuti itu semuanya minta tolong doanya gitu buat kabuti biar kondisinya terus baik terus baik terus baik terus baik dan seberapa sampai saat hari ketujuh masih di ruangan Hai masih jadi dia belum pindah ke rawat hidup yang belum pindah ke rawat hidup jadi masih di ruangan alasannya mungkin alasannya dari dokter kenapa ya pastinya kalau memang dia udah stabil banget pasti akan pindah ke rawat hidup itu ya kan tapi kan yang penting itu adalah kondisinya terus membaik itu yang paling penting yang pertama dulu adalah kondisinya terus membaik mudah-mudahan makanya minta tolong doanya yang kulus yang ikhlas buat tak bukti biar-biar bisa berguna ada pertanyaan nah kalau untuk treatment dan apa segala macem itu gua nggak tahu tentang apa langkah-langkah dokter dan segala macem ya gua soal yang kemarin kan lagi sama kamu sendiri ya Mbak nilainya ngomong-ngomong yang akan buka penggalangan dana gitu kan jadinya pro kontra tuh ya Nah jadi gua sedikit ngebahas juga karena sebenarnya dilaknya itu enggak enggak nge-google soal haters dan apabila segala macem gitu karena memang fokusnya dia sekarang itu kan ke kesehatan suaminya ya kan dan ya dianya pun juga taat juga beribadah ya dia balikin lagi ke Allah gitu tapi kemarin itu gua mencoba untuk sedikit memberikan informasi gitu loh tentang kejadiannya seperti apa gitu dan kenapa gila juga yang ngomongkan maksudnya orang dalam keadaan yang kita nggak lagi liburan gitu lagi nggak nyantai pasti keadaan pikiran hati dan segala macem lagi semrawut gitu dan dan ya itu keomongan jadi nggak mikirin nanti gimana-gimananya gitu loh karena emang pada awalnya pada dasarnya adalah di hari pertama itu itu teman-teman artis sudah pengen untuk melakukan penggalangan dana itu karena kita tahu kan kebakti orang yang baik banget gitu dia ceria banget dia itu pembawa suasana ceria gitu dimanapun dia berada gitu dan banyak orang yang sayang sama dia makanya pada hari pertama pun sudah ada dari teman-teman untuk sudah kita penggalangan dana nih tapi karena memang kita bilang ah nggak usah di dulu deh gitu tapi kan emang biayanya gitu akhirnya ya Adila itu memberikan statement itu karena emang untuk bilang yaudah oh silahkan gitu loh yang mau untuk melakukan pengelangan dana yang mau untuk berbuat baik ke maka beti silahkan itu intinya ada yang menginisiasi pertama kali yang siapa ya itu teman-teman udah terkumpul berapa bener kak sampai jual mas Kawin disuruh di desain di postingannya itu di update soal dijual periasan ya kan kalau kalau buat aset makanya kan pasti Lila pun sudah memperhitungkan segala macemnya kan gitu ya kan kenapa sampai ada menyuruh orang untuk silakan untuk melakukan penggalangan dana pasti udah banyak yang dia pikirkan gitu ya kan makanya ya apa yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu karena memang kita harus meng-compare juga tentang biayanya ya kalau donasi masih berjalan sekarang gitu buat teman-teman yang kabuti yang biar lebih yang baik itu masih berjalan sekarang dan Alhamdulillah dan terima kasih banyak buat teman-teman yang teman-teman kabuti yang benar-benar peduli yang maka beti dan masih apa menjalankan ini semua kalau tas dan perhiasan ya kalau biaya dari rumah sendiri kan emang hampir hampir satu itu kalau karena emang masih belum di ruangan rawat juga kan berarti masih ratusan juta yang bisa dibilang belum mencapai 1M ya hampir 1M hampir 1M biaya obat apa-apa yang termahal setau setau ya setau gue itu kan emang jadikan macam-macam juga tuh ada biaya obat ada ada dokter apa segala macem gitu tapi kan untuk detailnya kan gue juga enggak enggak paham juga gitu ya enggak sih detail detailin segala macemnya tapi emang biayanya itu udah hampir segitu untuk tas dan perhiasannya dapet nominal itu enggak tahu bahwa enggak kepo juga untuk laku berapa-berapa untuk penanggung jawabnya sendiri banget ngumpulin dana artinya jadikan misalkan ini kan dari teman-teman artis gitu misalnya siapa si A ngumpulin ama collect sama temen-temennya si B collect sama temen-temennya gitu jadi belum belum tahu juga kita gitu yang penting kan ini emang terus berjalan juga karena emang banyak yang peduli ya maka beti itu kalau untuk penggalangan dana itu open atau memang di lingkaran sendiri ya enggak tadinya itu kan emang untuk makanya tadi itu kan yang gue omongin awalnya itu adalah teman-teman artis untuk mau melakukan penggalangan dana gitu makanya tadinya karena emang kita dilanya bilang nggak usah tapi akhirnya ya udah deh makanya dia ngomong itu untuk bilang lego nih buat teman-teman yang mau untuk melakukan itu ya udah silahkan monggo gitu berarti inisiasi dari teman-teman artis nah dia tapi karena memang Dila yang ngomong akhirnya jadi salah persepsi gitu loh tapi kan memang situasinya lagi kalut banget gitu loh dan hari itu adalah hari pertama si Dila respon juga kan gitu dia menyiapkan hati jadi dia nya pun juga lagi bayangin dia dia aja belum ketemu sama anaknya sama sekali gitu loh suami yang juga lagi ada di sini gitu terus masih banyak yang yang dia lagi dia pikirin banyak yang dia lakuin gitu jadi kalut pastinya pasti kalau kita kalau berbicara tentang dari pihak keluarga berarti udah mengiakan atau komunikasi dari inisiatif Kak Dila sendiri apa ya pastinya kan kita udah mengiakan gitu kan gitu maksudnya mengiakan itu untuk teman-teman yang mau untuk melakukan itu gitu loh ya nggak sih setelah kemunculan Dila terus ada sosok mis ya maksud gue gini tuh gitu kitanya itu sekarang itu kan kita fokus ke kesehatannya Kak Bekti gitu ya maksudnya kalau beralih ke sini beralih ke situ kasihan jadi kasihan dianya ya kan maksudnya Kak Bekti nya butuh doa gitu ya kamu butuh support support gitu loh ya kan dukungan ya dukungan gitu loh makanya gue minta tolong juga buat teman-teman media gitu loh minta tolong untuk ya udah kita fokus ke kesehatannya Kak Bekti gitu loh bagaimana pemulihan nya bagaimana perkembangannya gitu loh jadi gue minta tolong dan juga minta tolong juga buat teman-teman untuk doanya buat Kak Bekti gitu loh ya kan jadi apa nggak lari kemana-mana gitu ya nggak sih ya masih menurun yang seperti yang diomongin sama Dila ingatannya masih naik timbul gitu loh ya kan dunia tetapi alhamdulillah masih arah perkembangan menurunkan kita bisa fokus ke persen akan menurunkan menurunkan sebuah pertanyaan kata-kata yang terakhir makasih saya menghidupkan tahu kalau kita 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 memang kita artinya kan sebagai adik melihat orang ini ceria Ya kalau nanti setan puas tidak ada orang yang tidak setinggal lihat dia terbaring Dia puluhan tahun di dunia yang peten gitu ya kan Begitu banyak orang yang dia bantu, dibantu gitu Banyak juga orang yang dia ceriakan, banyak juga orang yang dia bahagiakan Kita pasti orang banyak yang sedih Makanya kita fokus ke track tentang kepentingan Ya kan, kasihan Terima kasih Terima kasih Menggantikan istilahnya Kalau boleh nih Gue deh yang disitu Bahasa pribadi Oke Oke Bye 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 bye